Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Feven disini akan menjelaskan tentang politik resisten untuk pengelolaan data pribadi ini adalah dengan permasalahan perlindungan data pribadi yang saat ini telah menjadi masalah umum masalah yang sangat serius maka dah itu perlu adanya penanganan yang bisa diselesaikan dengan secepatnya dan juga dengan cara yang tidak terkena dan publik semoga ilegal di dunia banyak, data-data pribadi maka dari itu dibutuhkan solusi yang tepat untuk menemani masalah ini dari berbagai sektor dan juga elemen-elemen yang terkait satu sama lain dengan permasalahan data pribadi yang saat ini itu secara permasalahan itu sistemik banget maka solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan cara sistemik juga serta komprehensif yang mana perlindungan ini memandang tidak hanya dari satu sudut pandang yang lain yaitu dari sisi-sisi yang lain yang terintegrasi baik secara sudut pandang mikro, meso, dan juga makro yang juga dengan menerapkan sifat-sifat politik sistemik yaitu organismik, sintetik, metabolis, metabolik, dan juga holistik permasalahan sistemik, permasalahan peningguan data pribadi ini adalah akibat dari permasalahan yang sebelumnya terjadi yaitu sebab-akibat antara pola dari masalah-masalah sebelumnya seperti apa ini dari masyarakat atau belum pedulunya masyarakat terhadap perlindungan data pribadi dan juga pihak-pihak yang mengelola atau mengelola dari data-data ini juga belum aware tentang akan berharganya data tersebut jadi mereka masih lain maka dari itu masalah ini masalah yang sangat kompleks jadi sehingga permasalahan di atas saling terintegrasi dan saling berkaitan dan menjadi masalah yang cukup besar dan harus diselesaikan dengan politik sistemik nah permasalahan di atas diselesaikan secara sistemik dari elemen-elemen yang ada elemen-elemen yang saling terkaitkan mulai dari masyarakat yang dan ikut juga dalam menyelesaikan juga pengelola data seperti media sosial, e-commerce, dan lain sebagainya dan juga tentunya stakeholder dalam hal ini sebagai antiri sistem ini harus membuat sebagai solusi yang tepat serta hubungan antara elemen-elemen yang tadi juga harus saling menjaga harus saling terkait dan juga akan menimbulkan metabolisme permasalahan dan tujuan dan serta kontrol dari permasalahan pada saat ini itu banyaknya tersebarannya data-data pribadi yang bersebut penting di internet dan juga yang tentunya kesadaran masyarakat kurang terhadap data pribadi ini serta pihak pengelola yang mengelola atau yang menggunakan data ini tidak dikeluar dengan benar kurang dikeluar dengan benar serta banyaknya pihak-pihak dari luar atau serangan-serangan dari luar itu masuk untuk mencuri data-data yang tidak dikeluar dengan benar dan juga diabelkan oleh masyarakat dengan kondisi tersebut perlu adanya dengan cara sistemik pengelolaan data pribadi ini akan menjadi aman dan tergantung antara luka publik maupun swasta kita masih ingat ada beberapa kasus kebicaraan data seperti Bogalapa Tokopedia dan juga yang terbaru BPJS Kesehatan nah data-data itu bisa dapat diambil atau dikolek dengan sangat mudah dan juga itu diperjual belikan dan nantinya disalahgunakan apalagi data kesehatan masyarakat nah itu sangat penting sekali untuk diambil dari beberapa masalah tersebut beberapa akibat dari pengabayan atau pengabayan dari semua kalangan terhadap data pribadi adanya profiling, phishing, social engineering dan juga teror serta bom yang masuk ke kita itu baru dari satu sektor mungkin untuk dari sektor lain masih banyak lagi nah penasaran masalah yang tepat adalah yang sistemik yaitu dengan pola pikir sistemik juga dengan melihat dari berbagai sisi dengan integrasikan seluruh elemen yang ada dan juga saling berkaitan nah disini kita akan mengintegrasikan antar elemen elemen dari inter-sistem yaitu pemerintahan juga sub-sistemnya yaitu para menteri ataupun bedan-bedan yang berkepenting atau pemangku kementerian yang lainnya itu mengedukasi masyarakat dan juga mengedukasi para pangku bisnis biasa-biasa atau sektor lepet sektor agar bisa menjaga dan mengurus data pribadi ini dengan baik dan benar dan juga pemerintah sebagai pemangku kepentingan harus membuat regulasi yang jelas agar nanti bisa menjadi acuan dari untuk mereka sektor-sektor yang lainnya dan juga masyarakat dalam melindungi data pribadinya setelah ada repusasi yang jelas peningkatan layanan dan juga keamanan harus juga ditingkatkan dari pihak-pihak yang mengoleksi atau yang menggunakan data dari masyarakat ini nantinya ketika tiga hal tersebut sudah diintegrasi maka akan kita lihat dengan indikator berhasilannya yaitu menurutnya sebuah data itu akan terjadi ketika ketiga nya sudah dijalankan dengan benar selanjutnya itu keperluan masyarakat itu meningkat terhadap datanya karena data tersebut adalah hak atau aset yang berharga bagi masyarakat bagi orang layak hal-hal layak nah selanjutnya itu terjaminnya data pemerintah ketika pemerintah membuat regulasi yang jelas jadi kerjaminan kerjaminan data itu bisa didapatkan selanjutnya mengolah data dalam mengolah data secara sistemik ini mencakup input proses dan output untuk mengolah secara sistemik harus adanya akhina yang harus diperhatikan setiap elemen sistem yang berperan mengenai proses pengolahan data terbadi baik secara biotik serta culture nah proses pengolahan ini adalah tata cara yang dalam melaksanakan pengolahan data terbadi serta output yang nanti adalah tujuan dari sistem yang ingin disapai untuk hal-hal yang dicapai adalah pengolahan data terbadi sedangkan arenanya adalah ruang lingkup tepat di mana sistemik akan di jalankan disini ada inputan yaitu inputan yang pertama yang paling penting yaitu regulasi tentang perlindungan data pribadi regulasi ini yang mengatur tentang pengolahan data pribadi yang dimana dijadikan acuhan untuk merumuskan tata kelola yang benar dan mengelola data pribadi di Indonesia ini yang nantinya akan tercapai tujuan atau output dari pengolahan data pribadi yang baik dan benar atau tak aman hal tersebut harus diawali dari pemerintah sebagai inter-sistem bersama-sama dan juga sub-sistem yang ini kementerian dan mengalahinya itu menggalakkan tentang kepentingannya data pribadi tersebut nah disini Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang yang jelas atau regulasi yang jelas secara data pribadi kalinya saja beberapa undang-undang yang saling keterkaitan atau yang berkaitan cuma sekedar berkaitan nah Indonesia saat ini sedang melakukan pembahasan rancangan undang-undang peninggung data pribadi nah ini bisa digalakkan lagi oleh pemerintah dan juga diperjakan untuk direalisasikannya selanjutnya ketika sudah adanya inputan yaitu berupa regulasi yang benar dan juga tata kelola yang benar dan juga edukasi kemasyarakat atau keperluan masyarakat dan data pribadi ini sudah meningkat dan tinggi tidak keamanan atau kepercayaan kepada masyarakat bagus nah transformasi peringgungan data pribadi itu sangat diperlukan masyarakat ini diperlukan untuk mengatasi masalah keperluan data pribadi yang sering terjadi dengan adanya pola pikir sistemik yang dalam hal ini dalam proses untuk menjalankan transformasi peringgungan peringgungan ini harus secara sistemik peringgungan meliputi pencegahan supaya tidak ada lagi kebiasaan selanjutnya selanjutnya regulasi yang tepat dan juga penyediaan data atau pengelolaan fisiknya data tersebut seperti data senternya itu harus dikelola dengan baik selanjutnya juga harus dimaintain atau dirawat secara berkala meningkatkan keamanan dari sisi platformnya pengelolaan data hal-hal yang diinginkan seperti misalkan ada bencana yang mengganggu secara fisiknya maka harus ada pencadangan juga pencadangan ini ada pencadangan fisik dan juga pencadangan softwarenya itu keduanya-duanya harus dilakukan agar tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang bisa berkibad fatal pencadangan maka ketika data senternya yang awalnya rusak maka kita ada dkf-nya juga dan juga ketika data senternya yang awalnya ini tempat pengolasi data diserang secara cyber maka kita ada dkf-nya sudah melakukan transformasi dari perlindungan terbadi yaitu Singapura Malaysia Thailand Filipina Brunei dan Laos sedangkan Indonesia Myanmar dan Vietnam itu belum melakukan maka dari itu peran dari berbagai elemen elemen-elemen dari sistem ini seperti masyarakat makhluk pentingnya sektor-sektor yang krusial terhadap data ini harus saling bersinergi untuk menemukan transformasi yang benar transformasi yang diinginkan baik secara pihak konsumen dan juga pihak regulasi serta pihak swasta private ataupun bisnis menggunakan itu tidak saling diuntungkan tidak saling dirumikan akan didapat output dan outcome yang jelas dalam hal ini permasalahan resursi telah dibahas untuk menanggulan permasalahan perlindungan data pengadih integrasi antar elemen itu sangat diharapkan berjalan dengan baik secara sintetik holistik dengan cakupan agenda dan elemen masing-masing yang secara sistemik ke tujuan dan visi dari sistem yang ingin kita bangun ini akan tercapai dan terujuk dengan baik sehingga didapat output yang bisa diserap oleh semua kalangan atau semua elemen dan juga semua arena di arena di mana sistem ini berjalan nantinya dengan waktu atau tempo waktu yang sudah rencanakan sebelumnya dan juga tadi saya tunjukkan agar sistem baru yang tidak mengganggu sistem yang sebelumnya yang sudah ada dan sebetulnya berjalan bersama-sama untuk memperkerja risiko sampah sistem di mana setiap sistem itu tidak mungkin tidak menghasilkan sampah sistem tapi ada dua sampah itu sampah baik atau sampah-sampah buruk ketika itu sampahnya bagus maka kemungkinan itu bisa menjadi output dari sistem satu bisa menjadi input dari sistem satu yang lain kalau kegiatan sistem pada pelingguan data-penggara ini ini adalah upaya dan usaha untuk menemukan sistem pengelolaan yang baik dan benar dari sebelumnya serta berkelanjutan semoga semua elemen yang baik akan mengambil diharapkan di bagian masing-masing seperti perencanaannya itu secara dipikirkan secara sistemik actionnya juga secara sistemik atau implementasinya dan juga monitoringnya itu secara sistemik evaluasi juga secara sistemik nah nantinya diharapkan tidak adanya timbul permasalahan baru nah sebagai contoh Indonesia memiliki sebuah kartu yaitu kartu tanda penduk yang dimana itu adalah sumber data seorang warga negara Indonesia nah ketika itu dikelola dengan baik keamanannya itu meningkat dan juga baik keamanan fisik maupun keamanan softwarenya itu meningkat jadi kita tidak perlu lagi ragu ketika ada suatu instansi atau suatu pihak itu menanyakan tentang kita menanyakan tentang keamanan atau keraguan tentang mereka mengelolanya karena pengelolanya sudah diatur dengan regulasi yang jelas masyarakat sudah dikasih tahu ke keamanannya dan juga perintah juga telah diharapkan nanti diharapkan adanya smart card for all jadi satu kartu saja untuk mengakseskan data kita jadi satu sumber nah itu akan meningkatkan keamanan juga dan juga menjadi solusi yang terbaik pada perlindungan data pribadi tersebut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih